Tadi kan saya sering bilang tentang bahan sarang Jadi bahan sarangnya dari pelepah kelapa Kalau di peternakan saya Jadi kalau di peternakan teman-teman tidak menggunakan pelepah kelapa Maka gunakan yang sudah digunakan di tempat peternakannya Kita masukkan tangan, indukan akan terganggu Tentu akan membuat indukan akan stres karena tidak nyaman Berbeda dengan gelodok seperti ini Halo teman-teman peternak berngobet di seluruh Indonesia Jadi hari ini saya akan perlihatkan lagi perkembangan dari pasangan PB Pastel dan Albino Mata Merah Yang konon katanya bisa mencetak PB Krimino Mata Merah Dan di tempat saya kemarin masih belum ada yang keluar mata merah Namun bulunya masih belum terlihat sempurna kemarin ya Masih seperti paskun atau seperti lotino atau seperti PB Pastel Kita masih lihat terbaru ini kondisinya jadinya warna apa Karena sudah keluar bulu-bulunya ya Terutama yang kecil Yang kecil kemarin masih belum nampak jelas warnanya Hari ini kita akan buka warnanya Keluarnya jadinya apa ya Yang jelas kemarin belum ada yang keluar mata merah Oke kita buka Jadi ini perkembangan anakan dari pasangan PB Pastel dan Albino Mata Merah Ya disini anakannya kita lihat warnanya apa Ya disini Tuh Tuh anaknya Ya Oke Tuh Ini akan jadi warna apa nih PB Pastel Ya kepalanya tuh Sementara yang satunya sana Putih sama seperti warna induknya Tuh disana Wow Ini bahaya nih bisa terbang nih Nah tuh Anaknya Wow Agak putih Kayaknya Akan jadi Passput Tuh Ya teman-teman bisa lihat nih Anakannya Cantik sekali Produksi pertama Tuh Ya Ini kondisi bahan sarang di dalam gelodok Wow Dia menyerang Ya Nih Nih Masih belum ada yang mata merah Anaknya disana Wow Iya teman-teman semuanya Hasil dari persilangan PB Pastel dan Albino mata merah Anaknya seperti itu Ya Nih Oke Bahan sarangnya kita kasih rutin Sehingga Kondisinya akan bersih seperti ini Kering ya Bersihnya kering maksudnya Karena ditambal oleh indukan dengan bahan sarang yang baru Nih Oke Kita tutup Nah itu jantannya ya Nah yang perlu teman-teman ketahui bahwa pakannya ketika sudah menetas Ya untuk pakan harian Biji-bijian jenis gabah milet putih dan kena risit Itu tetap Perbandingannya Tujuh Lima dan tiga Tujuh untuk gabah Kemudian lima untuk milet putih dan tiga untuk kena risit Sementara untuk pur ayam Pur ayam ini diberi tiap hari Ya khususnya di pagi hari Secukupnya ya Secukupnya di tempat yang berbeda Kemudian air minum selalu bersih Ya Untuk indukan Memberikan minuman untuk anakannya sehingga selalu sehat Ya seperti itu Jadi tidak ada rawatan khusus Dari netas kemarin Netas dua Dan hidup semua sampai sekarang Nah teman-teman semuanya Tadi kan saya sering bilang tentang bansarang Jadi bansarangnya dari pelepah kelapa Kalau di peternakan saya Ya jadi kalau di peternakan teman-teman Tidak menggunakan pelepah kelapa Maka gunakan yang sudah digunakan di tempat peternakannya Ya jadi di tempat saya Ada yang pelepah kelapa sawit Ada juga Menggunakan ini Ya Ini pelepah kelapa nih Ya sama Seperti itu Jadi dikasih rutin setelah dia menetas Sekitar tujuh sampai sepuluh hari kita kasih Kemudian selang waktu itu lagi Tujuh sampai sepuluh hari kemudian lagi Kita kasih tujuannya Supaya Kondisi di dalam gelodok tetap kering Tetap nyaman Untuk indukan kita Ngerawat anaknya di dalam Ya udara akan segar Anaknya akan Memiliki peluang hidup yang lebih bagus lagi Nah ini Persediaan pelepah kelapa dan pelepah sawit Di tempat saya Belum saya potong Dan ini Kondisi kandangnya Nah teman-teman semuanya Faktor dari Anakan bisa hidup juga ya Kondisi di gelodok ini Kondisi keberadaan gelodok Apabila kita sering cek Gelodoknya di dalam kandang Kita masukkan tangan Indukan akan terganggu Tentu akan membuat Indukan akan stres Karena tidak nyaman Berbeda dengan gelodok seperti ini Teman-teman bisa lihat Ketika saya buka tadi Saya hanya buka sedikit Tanpa mengganggu indukan Jadi indukan tidak merasa Terganggu ya Jadi saran saya Apabila membuat kandang Atau Bisa Memiliki kreativitas Membuat gelodok di luar Seperti ini Ya maka Lebih bagus hasilnya ya Lebih mudah dalam memantau Dan indukan tidak akan stres Anakannya tentu akan memiliki peluang Yang lebih bagus untuk hidup Seperti itu Saran saya ini gelodok Sangat penting sekali Tata letaknya Nah itu ya Teman-teman bisa lihat Ampas dari kenari seed Kemudian Milet putih Kemudian gabah Ada di dalam dispensernya ini Oke saya akan perlihatkan calon-calon indukan saya Yang berpotensi mencetak mata merah Di peternakan saya Oke Nah ini salah satu dari indukan saya Dari indukan PB Turki Sperso dan Blue FC Anaknya ini Ya Ini dulu kakaknya ini Sepasang juga Keluarnya albino mata merah Nah ini Pelisinya sekarang Ini saya simpan Dan ini sepasang Ini bisa mencetak Albino mata merah Dan jenis PB lainnya Nah ini Oke kita lihat lagi Indukan yang lainnya Nah ini Ini dia jenis dari Calon indukan lain Di tempat saya Yang berpotensi Untuk mencetak Mata merah juga Ini anakan dari PB Pastel Dan PB Pastel Ya Keluarnya Warnanya seperti ini Nih Ya cantik sekali nih Dan teman-teman bisa lihat Indukannya itu Ini indukan yang betinanya Karena dulu jantannya mati Ini Ini saya simpan Karena bisa mencetak Mata merah Kemudian yang di bawah itu Itu Lutino mata merah Dari indukan PB Pastel Dan Paskun Ya dulu keluar Lutino mata merah Saya simpan juga Karena ada Darah PB nya juga Ya nih Jadi inilah Calon-calon indukan Di tempat saya Ya Yang memiliki potensi Untuk mencetak Mata merah Ini saya simpan semua Seperti ini Oke teman-teman semuanya Demikian Aktifitas saya Melihat perkembangan Dari Pasangan PB Pastel Dan Albino Mata merah Dan anaknya tadi Kita lihat Sangat cantik sekali Ya Itu sudah banyak Yang mau beli Namun belum saya lepas Oke dan Kita juga sudah lihat Juga tadi Calon-calon Dari indukan Pencetak Mata merah Yang ada di Petanakan saya Ya Jadi demikian Salam sukses Untuk semuanya Dan Saya dan Jose disini Mengucapkan Tetap semangat Dan Jod Dadah 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 Terima kasih.